Ratusan hektare lahan jagung di Kabupaten Plitar rusak terserang hama ulat. Serangan hama ulat ini terjadi sejak tanaman mulai berbuah. Seperti yang terjadi di wilayah kerja Balai Penyuluan Pertanian Kecamatan Serengat, Kabupaten Plitar. Hampir seribu hektare tanaman jagung terserang hama ulat. Kondisi ini menyebabkan petani setempat mengeluh. Padahal tak lama lagi tanaman jagung sudah bisa dipanen. Menurut Supardi, Koordinator Balai Penyuluan Pertanian Kecamatan Serengat, penyebab serangan hama ulat salah satunya karena curah hujan tinggi. Meski hama ulat tersebut tidak membahayakan bagi tanaman, namun bisa mempengaruhi hasil panen. Ya memang betul, seperti itu. Untuk Kecamatan Serengat ini, untuk tahun ini MT2 ini, tanaman jagung itu lebih kurang seribu hektare sudah ditanam oleh petani. Namun pada saat ini, sekarang ini, tanaman jagung terutama pada daun yang muda itu banyak sekali diserang oleh hama anu hama seperti ulat. Sebab itu, kami dari BWP Kecamatan Serengat, untuk mengatasi dengan adanya serangan hama yang seperti ulat ini, dengan adanya sekarang ini adalah bimbingan teknis dari Dinas Ketahanan Pangan dan Kertanian. Sekarang telah kita laksanakan bimbingan teknis, terutama untuk petani yang ada di Desa Selokacar. Apa seberapa bahaya, Pak, ulat ini? Tidak ada pertumbuhan? Sebenarnya, ulat ini tidak bahaya, Pak. Hanya yang diserang adalah daun. Nah, dengan adanya daun yang rusak, yang berlubang-lubang seperti ini, sudah bareng tentu juga akan menganggu buahnya jagung ini nanti. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal serupa, para petani diberikan pelatihan mengembangkan agensi pengendalian hayati dengan harapan bisa meminimalkan serangan hama penyakit pada tanaman, baik berupa tanaman pangan maupun horticultura.